Seorang janda ditemukan tewas di toko kelontong miliknya di Tasik Malaya, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah luka bekas penganyayaan pada tubuh korban. Tim Inavis Polres Tasik Malaya menetangi toko kelontong milik Juju Juwarya di desa Tanjung Kerta, kecamatan Pagrageng. Wanita 46 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Korban ditemukan di musolat toko dengan kondisi kaki terikat dan leher terluka. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkaran memperiksa sejumlah saksi termasuk keponakan korban yang pertama kali menemukan. Kita mendapat informasi dari warga bahwa ada temuan mayat, temuan, yang juga adalah pemilih warung ini. Saat ini dari Borek Stasik Malaya buka sedang 8 milik terkait juga penyebab. Rencananya, jenazah ibu dua anak ini diatopsi di RSUD Soekarjo. Sebelum membuka toko kelontong, korban bekerja di Malaysia dan menikah dengan warga negara Pakistan. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Aidus melaporkan.